bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman siswa, siswi kelas 3 kita berjumpa lagi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan di buku teks tematik terpadu 3C tema 3 benda di sekitarku sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa, kemudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat baiklah, setelah berdoa hari ini kita akan mengerjakan soal ayo berlatih pada halaman 35 ada 10 soal yang akan kita kerjakan sebelum kita kerjakan kita baca terlebih dahulu contohnya yang ada di atasnya contoh soal cerita yang ada di atas cerita yang pertama cerita yang pertama penjual kain mengukur kain untuk dipotong setelah diukur ia memotong kain sepanjang 2 meter jadi panjang kainnya adalah 2 meter pertanyaannya adalah berapa panjang kain dalam satuan sentimeter jadi kita akan mengubah satuan meter menjadi sentimeter bagaimana caranya jawab ya 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter nah kalau panjangnya 2 meter kainnya berarti 2 kali 100 sentimeter ya jadi 2 meter itu sama dengan 200 sentimeter nah jadi sambil kita pahami ya kalau 1 meter itu 100 sentimeter berarti 2 meter ya tinggal kita kalikan 2 kali 100 sentimeter sama dengan 200 sentimeter gitu ya oke mari coba kita pahami soal yang kedua ya Santi mengukur meja menggunakan meteran saku setelah diukur meja memiliki panjang 150 cm nah ini gambarnya ya ini gambar santinya santinya mengukur meja dengan meteran saku panjang mejanya ternyata berapa jadi 150 cm oke pertanyaannya adalah berapa panjang meja dalam satuan meter nah sekarang kebalikannya cm diubah menjadi meter oke jawab 150 cm itu kan sama dengan 100 ditambah 50 ya kan 100 cm ditambah 50 cm nah yang 100 cm tadi itu kita tahu bahwa 100 cm itu sama dengan 1 meter ya jadi 100 cm kita ubah jadi meter dan yang 50 cm itu berarti sisanya atau kelebihannya kita biarkan saja satuannya tetap cm jadi 150 cm itu sama dengan 1 meter lebih 50 cm gitu ya oke sekarang lanjut ke contoh yang nomor tiga ya Pak Rony mengukur panjang kebunnya sepanjang 8 meter 50 cm pertanyaannya adalah berapa panjang kebun dalam satuan cm nah 8 meter lebih 50 cm nah 8 meternya itu kan berarti kalau 1 meter itu 100 cm kalau 8 meter berarti 8 x 100 cm ya 8 x 100 cm itu sama dengan 800 meter ini 800 cm ini ya mestinya ya ini contohnya saya kasih C ya cm 800 cm ditambah 50 cm hasilnya adalah 800 tambah 50 850 cm meter ini ya oke mudah-mudahan bisa dipahami ya kalau belum paham silahkan di putar kembali ya dari awal penjelasan tadi tapi saya yakin kalian pasti sudah paham nah sekarang kita menuju ke soal ya soal nomor 1 5 meter sama dengan titik-titik cm nah ini saya sudah tuliskan jawabannya ya di buku ya kita ingat tadi kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm maka kalau 5 meter berarti 5 5 x 100 cm jadi 5 meter hasilnya adalah 500 cm dia yang nomor 1 oke sekarang yang nomor 2 berapakah 300 cm kalau dijadikan satuan meter 300 cm kita jadikan meter berarti 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter ya kalau 1 meter itu 100 berarti kalau 300 cm itu berarti 3 meter ya lanjut ke soal nomor 3 2 meter lebih 25 cm kita jadikan cm oke untuk yang nomor 3 kita ingat kembali ya 2 meter itu berarti 200 cm kita tambahkan aja dengan sisanya tadi kelebihannya tadi 200 ditambah 25 cm berarti 225 cm ya 2 meter 25 cm itu sama dengan 225 cm oke sekarang yang soal nomor 4 420 cm itu sama dengan titik-titik meter lebih berapa cm nah oke ya untuk yang nomor 4 420 cm itu sama dengan 4 meter 20 cm dari mana dari mana 420 cm itu kan 400 cm ditambah 20 cm ya yang 400 cm kita ubah menjadi meter 4 meter 20 cm ya lanjut ke soal yang nomor 5 yang nomor 5 oke 5 meter 16 cm nah yang 5 meter itu berarti artinya berapa 500 cm ya 500 cm ditambah 16 cm nah hasilnya adalah ini 5 meter 16 cm ini 5 meternya itu berarti 500 cm kita tambah 16 cm 516 cm ya oke kalau sering-sering berlatih maka kalian akan semakin mahir ya tidak perlu berpikir lama-lama oke yang nomor 6 4 meter 44 cm 4 meter berarti 400 cm ya kita tambahkan aja dengan 44 444 cm yang nomor 6 dia 4 meter 44 cm 4 meternya itu kan berarti 400 cm kita tambahkan dengan 44 cm 444 cm sampai disini paham ya teman-teman ya ini selanjutnya nomor 7 sampai 10 saya akin kalian sudah bisa yang nomor 7 ini seperti ini sudah saya tuliskan jawabannya semuanya kalian tentu tidak perlu lagi untuk lihat pembahasan ini sebenarnya ya saya yakin kalian sudah bisa untuk yang nomor 7 770 cm itu berarti 700 cm ditambah 70 ya kan 700 cm ditambah 70 cm yang 700 cm itu artinya 7 meter ya yang 70 cm kita biarkan nah ini sebenarnya ada lagi ini 7,7 meter ini ya 7,7 meter ini ya ini tentu kalian akan sudah bisa ya kemudian 8 meter 8 cm 8 meter yaitu 800 cm ditambah 8 cm berarti 808 cm yang nomor 9 1000 cm itu berarti 1000 bagi 100 10 meter yang terakhir 9 meter 99 cm berarti 900 cm ditambah 99 cm atau 969 cm jadi oke seperti inilah untuk jawaban soal latihan ayo berlatih pada halaman 35 ya mudah-mudahan bisa dipahami ya saya yakin kalian pasti tidak bisa ya bagi yang belum paham bisa diputar membeli video ini atau silahkan bagi murid-murid kelas 3A yang terutama 3A boleh untuk bertanya menghubungi Pak Riva ya melalui WhatsApp oke terima kasih sudah belajar bersama teruslah berlatih jangan menyerah ya oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati